Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ratusan atlet dan cabang olahraga di Kabupaten Bandung Barat menuntut dukungan anggaran untuk pelatihan segala disalurkan, maksud kami, oleh KONI Kabupaten Bandung Barat. Mereka mengaku kecewa karena KONI Kabupaten Bandung Barat hanya mencairkan anggaran untuk 6 cabang olahraga, padahal pencairan dari Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Bandung Barat sudah 100% untuk anggaran 2020. Atlet dan cabang olahraga di Kabupaten Bandung Barat menuntut KONI Kabupaten Bandung Barat segera mengucurkan anggaran untuk pelatihan. Ketua Cabang Gantole KBB Dadang Kardus menyatakan, hingga saat ini anggaran pelatihan untuk mereka belum juga disalurkan. Padahal menurutnya, pencairan dari Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Bandung Barat sudah 100% untuk anggaran 2020. Namun hingga saat ini, dana tersebut belum juga dirasakan para atlet dan cabur. Saat ini baru ada 6 cabur yang mendapatkan pencairan berupa dana operasional yang nilainya tidak sepadan dengan anggaran yang diterima KONI. Menurut Dadang, pencairan tersebut menjadi bumerang bagi 53 cabur lainnya. Kita sudah ada upaya ke KONI maupun ke Dewan Kabupaten Bandung Barat kemarin untuk kaudensi. Tetapi sampai saat ini hanya baru 6 cabur yang diturunkan, DOP-nya. Ada cabur yang lain belum, kami tanyakan, belum ada realisasi. Dengan cahitnya untuk 6 cabur ini, mengundang orang cabur yang lain menjadi bumerang bagi kami. Jika terus diberikan harapan palsu, Dadang menyatakan akan mengajukan agar segera dilaksanakan rapat anggota tahunan. Saat ini setidaknya 970-an atlet, 100 mekanik, dan 40 pelatih yang belum mendapatkan dukungan anggaran dari KONI Kabupaten Bandung Barat. Padahal pelatihan tersebut diperlukan untuk persiapan membawa nama baik Kabupaten Bandung Barat di Pekan Olahraga Provinsi tahun 2020. Budi Hartati, Bandung TV